Megawati Hangestri Pertiwi mengatakan harus menahan tangis dalam seremoni perpisahan legenda Red Spark, Han Song Yi, sebelum menghadapi GS Caltex pada Laga Pertama Liga Voli Korea 2024-2025. Pertandingan pembuka Red Spark musim ini di gimnasium Chung Mu diawali dengan perpisahan Han Song Yi. Han Song Yi merupakan salah satu legenda bola Voli Putri Korea Selatan. Karir terlamanya di tingkat klub adalah bersama Red Spark, sejak musim 2017-2018 hingga 2023-2024. Pada musim lalu juga Han Song Yi mengantar Red Spark kembali ke babak playoff setelah tujuh musim. Peringkat ketiga musim lalu jadi pencapaian terbaik Han Song Yi bersama Red Spark. Dalam perpisahan itu juga Megawati mengaku menahan tangis. Tadi juga sempat mau nangis, tadi Han Song Yi bilang enggak usah nangis, kata Megawati dalam YouTube Red Spark. Megawati mengaku begitu diperhatikan Han Song Yi selama berada di Red Spark, khususnya pada musim lalu. Musim lalu jadi musim terakhir Megawati dan Han Song Yi bermain bersama. Han Song Yi benar-benar peduli sekali sama aku, karena aku masih kecil juga, Aku orang luar, baru pertama kali juga di Korea. Jadi Han Song Yi benar-benar merawat aku kayak bayi, karena aku memang kayak bayi, tutur Megawati. Dalam laga pembuka musim ini Red Spark menang telak 3-0 atas GS Caltex di depan pendukungnya sendiri. Megawati menjadi top skor Red Spark dalam pertandingan melawan GS Caltex dengan mencetak 16 poin. Tidak hanya itu, Megatron, julukan Megawati juga tampil menggila dengan memiliki rasio serangan sukses mencapai 80%. Red Sparks vs GS Caltex pertandingan penuh kejutan di Liga Voli Korea Kemenangan telak Red Sparks atas GS Caltex membuat banyak pihak terperangah. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Mari kita ungkap strategi, jitu dan momen-momen dramatis yang mengubah hasil pertandingan ini. Dalam ajang Liga Voli Korea Selatan dalam kurung Fail League 2024 per 25, Megawati Hangestri dan tim Jung Kwanjang Red Sparks meraih kemenangan yang mengesankan atas GS Caltex. Pertandingan yang berlangsung pada minggu dalam kurung 20 Oktober 2024 di Dajon Cumu Gymnasium ini berakhir dengan skor 3-0 memberikan kebanggaan bagi penggemar timnas Indonesia. Red Sparks tampil sangat dominan sebagai tuan rumah. Set pertama dibuka dengan performa Cemerlang, di mana mereka berhasil unggul 25-18. Megawati Hangestri menunjukkan penampilan yang sangat apik, sementara Eugin menjadi benteng pertahanan yang tangguh, berulang kali memblokir serangan Giselle Silva bintang GS Caltex. Pertahanan yang kokoh dari Park Eunjin membuat tim lawan frustrasi dan meskipun sempat hampir dikejar, Red Sparks tetap meraih set kedua dengan skor tipis 25-22. Kecerdasan tim dalam memanfaatkan momen sangat terlihat, terutama saat mereka fokus menekan Silva, satu-satunya pemain kunci lawan. Akhirnya, Red Sparks menyelesaikan pertandingan dengan sangat meyakinkan mengalahkan GS Caltex 25-12 di set ketiga. Kemenangan ini tidak hanya menjadi yang perdana di putaran pertama, tetapi juga menunjukkan perkembangan signifikan dalam performa tim. Dengan hasil ini, Red Sparks semakin percaya diri dan siap menghadapi tantangan berikutnya melawan IBK Altos pada 30 Oktober 2024. Megawati Hangestri Pertiwi menjadi pencetak poin terbanyak Red Sparks saat menggulung GS Caltex 3-0 di Liga Voli Korea, Minggu 20-10. Berikut kelasemen top skor Liga Voli Korea. Megawati mengawali Liga Voli Korea 2024-2025 dengan apik. Opposite hitter timnas Voli Putri Indonesia itu membantu Red Sparks menang 3-0 25-18, 25-22, 25-12 atas GS Caltex di Gimnasium Chungmu. Megawati langsung impresif pada pertandingan pertama dengan mencetak 16 poin. Angka itu jadi yang tertinggi di Red Sparks. Pasalnya, pemain asing Red Sparks lain, Fanja Bukilik, mengemas 15 poin. Dengan torehan itu Bukilik dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP pertandingan Red Sparks vs GS Caltex. Dengan mencetak 16 poin melawan GS Caltex, Megawati sejajar dengan Ratu Voli Korea, Kim Yeon Kong yang juga mengemas 16 saat Pink Speeders mengalahkan Hyundai Hill State 31, Sabtu tanggal 19 Oktober 2024. Meski mencetak poin yang sama, Megawati menempati posisi kelima, sementara Ratu Voli Korea di peringkat keempat. Posisi puncak klasemen Liga Voli Korea Divisi Putri ditempati opposite hitter Pink Speeders Tutku Burcu Yu Zheng yang mencetak 21 angka melawan Hill State. Pemain asing Asia Hill State Weipawis Ritong di posisi kedua klasemen top score dengan 20 poin, sementara Giselle Silva dari GS Caltex di posisi ketiga dengan 17 poin. Klasemen top score Liga Voli Korea 1. Tutku Burcu Yu Zheng 21 poin 2. Weipawis Ritong 20 3. Giselle Silva 17 4. Kim Yeon Kong 16 5. Megawati Hangestri Pertiwi 16 6. Fanja Bukilik 15 7. Jong Yun Ju 12 8. Laetitia Moma Basoko 11 9. Piyo Seng Ju 10 9. Klasemen 12 14 14 16 16 17 16 18